Intro Di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19, Dewan Kooperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Tulungagung meluncurkan inovasi warung ikhlas. Hadirnya warung tersebut disambut baik oleh masyarakat karena dapat makan kenyang dan cukup membayar seikhlasnya. Dilansir oleh surya.co.id, peluncuran warung ikhlas tersebut dilakukan oleh Dekopinda Tulungagung pada Rabu 6 Oktober 2021 kemarin. Masyarakat yang membeli makan di sana cukup membayar seikhlasnya saja. Bahkan bagi mereka yang tidak mampu, bisa makan tanpa harus membayar. Warung sederhana itu menyediakan 5 menu makan siang kepada masyarakat, yaitu soto ayam, nasi pecel, punten pecel, ayam lodoh, dan rawon. Setiap harinya warung itu menyediakan 100 hingga 200 porsi untuk warga saat jam makan siang. Warung tersebut dibuka di area gedung Dekra Nasda, Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Pojok Simpang 4TT. Bupati Tulungagung Mario Tobirowo mengatakan peluncuran warung ikhlas itu merupakan rangkaian acara hari kooperasi. Selain itu juga sebagai bentuk kepedulian Dekopinda Tulungagung kepada masyarakat di tengah situasi pandemi COVID-19. Lebih lanjut, Bupati melaporkan saat ini situasi COVID-19 di Tulungagung sudah bisa dikendalikan. Meskipun demikian, pihaknya akan terus berupaya memulihkan perekonomian warga yang belum stabil. Bupati berharap hadirnya warung ikhlas tersebut bisa sedikit membantu warga yang kesulitan. Ketua Dekopinda Tulungagung, Nyadin, mengatakan ada sebanyak 700 kooperasi anggota Dekopinda Tulungagung. Nyadin menyebut warung ikhlas tersebut beroperasi dari iuran para anggotanya. Rencananya warung itu akan beroperasi selama 2 bulan ke depan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan dibuka lagi di tempat lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!